selamat datang di memory of chaos, the big sleep untuk f2p dan casual player, bersama saya koingmakdelapa jadi, tanpa terlalu, mari kita jumpa kita akan ke nomor 7 dulu saya akan membuat video lain untuk nomor 8, nomor 9, dan lain-lain jadi, saya akan menjadikan secara langsung dalam hal pertama, kita akan fokus pada musuh rata dan di wave 1 dan wave 2, itu agak berbeza karena rata rata akan membuat tempat kita jika kita tidak menjadikan mereka cukup cepat dan boss lainnya, itu tidak terlalu karena dia hanya membuat kemahiran dia hanya akan melakukan banyak damage tapi, mengandalkan waktu jadi, kita akan menjadikan pada musuh rata di wave 1 dan wave 2 dalam hal pertama, kita akan menjadikan untuk melakukan banyak atas Anda bisa membaca semua stage buff tapi kita hanya perlu menyerang sebanyak mungkin apakah itu normal, basic attack, skill, ultimate, follow up, apa-apa hanya melakukan banyak attack jadi kita akan menggunakan Clara dan jika Anda mempunyai Yunli juga dan kita akan membutuhkan karakter seperti Marshaepan yang memberikan banyak damage di atk basic attack ini akan membantu kita banyak untuk healer dan harmoni itu cukup untuk Anda tapi di sini saya akan menggunakan Robin karena sekarang Robin adalah kebaikan di harmony untuk melakukan Runway untuk healer, saya akan menggunakan galhart ini agak f2p yang pencualitas di pertama hal but in second half in here we are gonna coping with blade because in several day from from the day is a video being made there's gonna be a face out so for you who don't have a facial you can using a blade but you know like ah that is a level of like a limited character blade is not as good as another DPS blade is kind of like and also there is not it's not a much like a DPS wind that we can using like sample and Darnhang is kind of meh so you can you see them but I'm using a blade because of his a power attack yeah I think that's it for healer I'm using what what you can using a bailu is okay I'm using running for support and uh because this is copying we are gonna using to harmony I'm gonna using a sparkle so oh also I will making another video that and I'm not copying with blade uh just uh just after I'm uh posting this video so let's see into it oh here we go we are gonna uh attacking with galhart giving a some above for galhart uh and basic attack Clara become our sifu and uh from here we are gonna focusing attacking the red boss there you go we are gonna uh protecting Clara so yeah because he was uh she was uh our uh pilot if Clara being uh sleep this strategy becoming uh useless so yeah there you go we are destroying the red boss first okay we are gonna uh using Robin as fast uh as fast as possible right now I already uh fully charged our ultimate so we are gonna using it right away can you attacking this one or this one is up to you I'm gonna just using just attacking the yeah yeah the red one yeah it's okay uhh I'm gonna go there you go we don't need to attacking the minion because Clara gonna be destroying them like that sweet we are going to destroying the ya yang bener itu yang bener itu yang bener itu baik itu yang bener itu yang bener itu yang bener kita akan ditemukan kita akan menggunakan strategi yang sama seperti yang sebelumnya kita akan menggunakan yang berwarna jadi tidak ada yang tidak ada saya pikir ini cukup ya cukup oh kita akan destroy red boss yuk karena Robin hampir mati saya akan membunuh Robin terlebih dahulu tidak apa-apa ini oke kamu lihat ultimate lagi ini oke oke ini kita akan menyerang dengan blade ini kita akan menyerang dengan blade jadi blade benar-benar 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 ini kita akan menyerang dengan teman-teman kita akan menyerang dengan teman-teman 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 kita akan menyerang dengan teman-teman 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 karena blade benar-benar benar-benar itu bukan 100k itu dengan banyak buff benar-benar benar-benar ini kita akan menyerang dengan teman-teman bergantung pada kalian jika kalian mempunyai masalah dengan monkey yang menyerang teman-teman dan kalian tidak mempunyai healer yang baik kalian menyerang monkey tetapi jika kalian mempunyai healer yang baik kalian bisa menyerang robot wolf di sana jadi karena saya mempunyai kwa 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 saya akan menyerang robot healer di sini robot wolf robot robot kita akan menyerang dengan skill karena kita ada sparkle di sini dan juga yang baik dengan jika kita menggunakan sparkle dan blade kita punya banyak skill point yang bisa kita gunakan dengan karakter lain karena blade tidak membutuhkan banyak skill point lalu yang yang jika kita menggunakan kita harus berhatihan sekarang itu ada yang 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 tidak kita akan jadi.. scared.. like.. scared.. aku ga tau nama apa.. tapi ya.. kita jadi debuff great wait.. kita akan menggunakan ultimate first karena kita ga mau.. debuff by the boss good.. both are destroyed RNG before i'm destroying both but.. it is what it is for now i will just killing our character because blade really really need every pedal will be swept away by the wind we are not gonna be like just attacking with uh.. we can't doing it but that's gonna be uh.. like wasting some turn if you have some problem with it what? okay so i think that's it thank you so much for everyone watching this video and if you like this kind of content you can go to panglimakegelapa.star.page and there you can find all of my social media and how to support me just say hi and i'm live streaming next time so thank you so much till you get in the next uh.. MOC number 8 bye bye